Tiga warga negara Indonesia asal Aceh yang merupakan terpidana mati terkait kasus narkoba di Malaysia dipulangkan ke Aceh Jumat pagi. Ketiganya merupakan warga dari Kabupaten Biren. Mereka dibebaskan setelah mendapat pengampunan dari Raja Malaysia. Tiga warga negara Indonesia tersebut yakni Bustamam dan Termizi telah menjalani proses hukum di Mahkamah Malaysia sejak 1996 atau selama 23 tahun. Sedangkan Sulaiman difonis hukuman mati pada tahun 2004. Mereka bebas setelah mendapatkan dua kali amnesti atau pengampunan dari Kerajaan Malaysia. Setelah difonis hukuman mati atau hukum gantung, mereka kemudian diberikan amnesti menjadi hukuman seumur hidup. Namun karena berkelakuan baik selama menjalani hukuman, kemudian Kerajaan Malaysia memberikan amnesti bebas kepada ketiganya. Selain sudah tidak lancar berbahasa Aceh dan fasih berbahasa Melayu, Bustamam dan Termizi juga tidak lagi mengenali rupiah sebagai mata uang negara Indonesia. Ketiga warga negara Indonesia tersebut disambut oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh pada Kamis kemarin dan telah dipulangkan ke kampung halamannya pada Jumat kemarin. Kasus mengedarkan ganja, ini kalau yang kami baca persenilisnya ini ya, mengedarkan ganja. Dari pihak pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI tentunya, dari Kementerian Luar Negeri dan kita selalu berkoordinasi. Bapak-bapak dan ibu kita mungkin dari Kementerian Luar Negeri, KBRI, beliau bertiga ini mendapat pengampunan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh juga berpesan agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatan serupa, serta dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat lainnya saat kembali ke kampung halaman.